Positif COVID-19 di Payakumbu terus begala dilonjakan. Hingga kini total kasus tercatat mencapai angka seribu kasus. Dari penambahan itu, selama Ramadan ini juga terdapat peserta didik dari berbagai tingkat sekolah. Penambahan kasus positif COVID-19 selama Ramadan terus terjadi di kota Payakumbu. Penambahan kasus positif baru di kota Payakumbu. Setelah mereka kontak erat dengan pasien atau penderita sebelumnya, Hingga kini akibat penambahan kasus positif tersebut, sekolah masih melaksanakan proses belajar-mengajar secara daring. Sebelumnya, sejak awal Januari lalu, proses belajar-mengajar telah dilakukan secara tatap muka. Namun, belakangan terpaksa ditutup karena terjadinya penambahan kasus positif COVID-19. Meski semula tidak ada kasus positif di kalangan peserta didik, namun belakangan diketahui ada yang positif. Kasus positif tersebut terjadi selama Ramadan, tidak saja dari kalangan peserta didik, namun juga dari guru-guru. Ya, sekarang sudah merata tambahannya, oleh dari orang tua, dewasa, sampai anak sekolah, bahkan sampai anak istri juga ada yang terkena positif COVID-19. Maka kebijakan kota, kita kembali ke daring terdata yang terbaik pada saat ini. Kemudian di antara itu, guru-guru juga ada yang positif kita temukan, di antara yang sekarang yang masih kita isolasi. Mengantisipasi terus terjadinya penambahan kasus positif COVID-19, Dinas Kesehatan mengkimbau dan mengingatkan seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan termasuk di lingkungan sekolah, sehingga proses belajar-mengajar secara tatap muka bisa kembali digelar. Saat ini jumlah total kasus positif COVID-19 di kota Payakumbu mencapai angka seribu lebih. 88 orang di antaranya masih menjalani isolasi dan 14 orang meninggal dunia. Demikian laporan Eduard, TVRI Smutra Barat.